Vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 12 hingga 17 tahun sudah bisa dimulai menyusul keluarnya izin penggunaan darurat vaksin Sinovac oleh Bepom. Keputusan tersebut menjadi kabar baik bagi masyarakat di tengah kekhawatiran terus meningkatnya kasus COVID-19 pada anak-anak. Gelombang lonjakan kasus COVID-19 dalam sebulan terakhir juga terjadi pada usia anak. Di DKI Jakarta, kedatangan pasien anak KRSDC Wisma Atlet Kemayoran Jakarta dengan diantar bus sekolah kerap dijumpai setiap harinya. Data Dinas Kesehatan DKI Jakarta, tren kenaikan kasus aktif COVID-19 di DKI Jakarta terjadi pada anak di bawah usia 18 tahun. Saat ini, persentase kasus aktif pada anak mencapai 13 persen dari total kasus positif DKI Jakarta yang mencapai 8.348 kasus. 917 kasus atau sekitar 10,98 persen terjadi pada anak usia 6 hingga 18 tahun. Sementara 327 kasus atau 3,92 persen pada anak usia 0 hingga 5 tahun. Kenaikan kasus COVID-19 pada anak juga terjadi di sejumlah daerah, diantaranya di Sidoarjo, Jawa Timur. Pekan lalu, belasan anak di Sidoarjo dirawat di RSUD akibat positif COVID-19, termasuk bayi berusia 1 bulan. Dalam perawatannya, pihak RSUD terpaksa melibatkan ibu pasien anak dan diperlukan tambahan tempat tidur. Di tengah kekhawatiran semakin meningkatnya kasus COVID-19 pada anak, Badan Pengawas Obat dan Makanan Bepom mengeluarkan izin edar darurat penggunaan vaksin Sinovac untuk anak usia 12 hingga 17 tahun. Presiden Jokowi menyebut vaksinasi untuk anak usia 12 hingga 17 tahun sudah bisa dimulai. Bepom telah mengeluarkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization untuk vaksin Sinovac yang dinyatakan aman digunakan anak usia 12 hingga 17 tahun. Sehingga vaksinasi untuk anak-anak usia tersebut bisa segera dimulai. Meski penggunaan vaksin Sinovac pada anak sudah mendapat lampu hijau, orang tua harus tetap waspada dengan peningkatan kasus COVID-19 pada anak. Salah satu caranya dengan membekali anak dengan masker, tidak membawa anak ke kerumunan, membiarkan anak bermain di luar rumah tanpa protokol kesehatan. Ikatan dokter anak Indonesia mengingatkan kasus COVID-19 pada anak saat ini berakibat fatal. Bahkan dalam catatan IDAI, kematian anak di Indonesia akibat COVID-19 merupakan yang tertinggi di dunia. Tim Liputan Enews melaporkan.